Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP Ganjar Pranowo menerima sanksi teguran lisan dari DPP PDI Perjuangan atas pernyataannya siap maju menjadi calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Hingga kini PDIP secara resmi belum mengumumkan kandidat presiden yang diusung dari partai tersebut. Ganjar Pranowo tiba di kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Diponegoro, Jakarta Pusat. Keadilan Ganjar ke kantor Pusat PDI Perjuangan untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataannya soal siap maju menjadi calon presiden 2024. Hingga saat ini PDIP belum mengumumkan capres dan cawapres yang bakal diusung pada 2024. Kewenangan menentukan pasangan dalam pilpres berada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Hingga kini PDI Perjuangan masih fokus bergerak ke bawah menguatkan seluruh kader dan para anggotanya. Selain itu, PDIP juga fokus untuk membantu masyarakat dan belum memprioritaskan soal pencapresan 2024. Aturan-aturan organisasi, meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi, tapi pernyataan ini mengumumkan multitaskir di publik. Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh rendut pada Sabang sampai Merauke, maka tadi kami saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran kinsan kepada Pak Ganyar Tanul sebagai kader. Dan tentu sebaik dari kader saya taat, dan tadi diberikan sanksi lesan tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen sudah bicara untuk PDI Perjuangan di baju saya, semua keputusan terkait dengan Pilpres adalah keputusan Ketua Umum.